diulang-ulang dulu saya waktu kecil di perkebunan Tanjung Sari ini semua masih kebun kebun jati semua itu Tanjung Sari, Tanjung Selamat, Tanjung Anon masih ada harimau tahun 52 disitu waktu saya kecil-kecil tahun 60an disitu setiap malam Jumat dibikin wirid kiainya namanya Somad Abdul Somad bukan yang ini, kalau ini diangkat saya kalau Abdul Somad yang dulu itu kelas guru saya yang tua dia sudah kakek-kakek saya masih belum pandai buang ingus dibikinlah setiap malam Jumat pindah-pindah rumah wirid malam Jumat yang dibaca kulhu 100 kali kulhu 100 kali kulhu 100 kali sampai saya remaja saya tanya sama Ustaz Abdul Somad itu saya manggilnya kakek-kakek kakek Somad apa? saya bahasa Jawa aja kok malam Jumat wirid dan gurkulhu tak kok kulhu saja malam Jumat itu syukur mau mengaji orang sini gak ada yang ngerti ngaji satu orang pun gak ada yang bisa baca Quran lah saya lah yang mengajarkan Quran kepada mereka oh kelas-kelas paman-paman saya sudah bisa baca Quran muridnya Ustaz Somad itu giliran saya remaja wirid itu sudah ganti wirid yasin malam Jumat wirid ya yasin kenapa? karena kami semua sudah bisa baca Quran sudah yasin ketika saya SMA kelas 1 tahun 80 meninggallah adik guru saya adenan Yahya namanya Ishaq Yahya meninggal saya ditawari untuk ikut wirid malam kemis satu malam kemis satu jos Quran ini aneh pula nih didirikan wirid malam kemis itu 1934 oleh Syekh adenan Yahya ulama Sumatera Utara rektor IIN yang pertama di Sumatera Utara itu guru saya khusus setiap malam kemis satu jos anggotanya cuma 15 orang kalau kita orang sembarangan masuk satu baris gak lulus saking halusnya bacaan mereka itu saya ditawari oleh Haji Nazaruddin murid Ustadz Zoroi Abdurra'uf kawan saya seguru ini Ustadz Ishaq Yahya wafat kami perlu tambahan satu orang lagi biar genap 15 tengkuzul karena inlah ikut saya bilang waduh jauh pindah-pindah rumah lagi enggak saya sama saya aja naik sepeda motor saya oke jadilah setiap malam kemis satu jos 52 malam dalam satu bulan kami hampir dua kali khatam setiap khatam jos 30 khatam guru kami saya Azra'i Abdurra'uf datang baca Quran kira A7 oh kami senang lah walaupun kami cuma 15 orang lama-lama tetangga saya Haji Omar Siddiq namanya wakil direktur PT Masayu punya mobil saya ajak dia om saya itu malam kemis ngaji satu jos maksud saya biar jangan naik sepeda motor naik mobil kena AC gak kena hujan tapi om om belum lulus om gak bisa om nyima aja dengar aja kalau baca gak lolos tapi berpahala sama yang baca sama yang denger kan sama pahalanya dia bilang oke saya mau mau ikutlah dia sama saya bertiga lah kami naik mobil udah enak nih pulang jam 12 jam setengah 1 tiap malam kemis om siddiq itu nangis-nangis sama saya aku kepingin ikut ngaji itu masa seumur hidup saya harus mendengar saja oh ngaji dulu ngaji ngaji dia sama murid ustadz ajroi yang lain ngaji 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 wah payahlah lidahnya bengkok-bengkok gak karuan sampai 7 tahun 7 tahun baru lulus boleh ikut ikut di jatah 2 baris karena kalau dia 1 halaman kami akan setiap baca 1 halaman itu bisa 2 jam dia sendiri 2 baris 2 baris aja bisa 20 menit 15 menit pulang dari situ sambil nyutil mobil dia nangis gerung-gerung aku ini baca Quran 2 baris kamu belum kawin sudah bisa 1 halaman saya bilang lain om saya belajar ngaji dari umur 4 tahun ini tapi kalau aku mati belum bisa baca Quran bagaimana nasibku dalam kubur masya Allah saya bilang mudah-mudahan nanti sebelum mati sudah bisa tahun ke-12 dia udah bisa baca 1 halaman sama dengan saya gak gampang baca Quran itu ini kadang-kadang menghina yasin kayak yasin padahal dia sendiri pateha aja bengkok 17 jangan menghina amalan orang betul kata Rasulullah dalam hadis siapa baca Quran 1 huruf berapa kuat bilangnya berapa 1 huruf Allah memberi dia 1 hasanah 1 hasanah dibayar 10 pahala tidak ku katakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasul tapi alif sehuruf lam sehuruf mim sehuruf siapa baca alif lam mim dia dapat pahala 30 berapa pahalanya datang lagi ustad-ustad sesat sekarang ibu-ibu bapak-bapak gak usah baca Quran kalau gak tahu artinya tidak berpahala ini nabi baru turun di suka maju ini kata nabi siapa baca Quran 1 huruf dapat pahala 10 siapa baca alif lam mim dapat pahala 30 sekarang saya tanya apa artinya alif lam ada yang tahu artinya alif lam hanya Allah yang tahu artinya betul meskipun alif lam mim itu yang tahu artinya hanya Allah baginda rosul dalam hadis hasan soheh imam turmidi mengatakan siapa baca alif lam mim dapat pahala 30 meskipun gak ada yang tahu artinya kecuali Allah tiba-tiba ada yang bilang kalau gak tahu artinya tidak berpahala ini kan nabi baru nabi rong namanya apa ini begini menabrak hadis rosul sok mengatakan dirinya paling sunnah menyesat menyesatkan orang lain dia sendiri gak ngerti agama siapa baca Quran satu huruf dapat 10 pahala ada Quran satu huruf ada kof satu huruf betul nun satu huruf gak bisa diartikan nun apa artinya nun hanya Allah yang tahu gak bisa nun jauh disana enak aja kau mengartikan Quran meskipun hanya Allah yang tahu artinya nun siapa baca nun dapat pahala sepuk diulang-ulangnya bismillahirrahmanirrahim 190 karena bismillah itu 19 huruf 190 itu ayat Quran surat surat Nabi Suleyman kepada Balkis siapa baca bismillahirrahmanirrahim 190 pahala nun 200 nun 210 nun 220 sadakallahu lazim kita marah kok kau baca Quran cuman nun saja ya kata Nabi nun pahalanya 10 kok kau gak senang apa kau Nabi baru ya tapi kok kecuman nun saja kata Nabi dalam hadis wahai muslim kamu jangan anggap enteng jangan anggap remeh dengan kebaikan yang dibuat dalam islam walau hanya sekedar tersenyum untuk saudaramu mana lebih besar pahala senyum sama baca nun kadang-kadang-kadang ini kemajuannya ini yang gak tahan awak memang biasa itu orang kambing kalau baru tumbuh tanduk semua ditanduknya gatel gatel otaknya itu gatel pohon pisang ditanduknya keladi ditanduknya lupa dia batu karang ditanduknya pecah tanduknya kadang-kadang sedih saya gak mau ceramah begini gak mau saya gak mau saya ceramah begini entah kenapa malam ini kemari pula ini aku rasa disini banyak ini antek-antek begitu gak ada rimut-rimut gak ada gak suka saya ceramah begini ini dulu 30 tahun yang lalu saya ceramah begini kalau sekarang saya lebih baik memikirkan bagaimana umat bisa bersatu tapi ini yang gini-gini perlu juga dikasih pencerahan biar akalnya bersih betul maka Abu Musa al-Ash'ari mendengar sepupunya baca kulhu diulang-ulang diwerit-werit hatinya gak senang karena Nabi gak pernah ngajari begitu Nabi gak pernah nyuruh Nabi gak pernah nyontohkan mitnah lah kira-kira kalau sekarang selesai sholat subuh dia datang kepada Nabi Abu Musa al-Ash'ari diadukannya perbuatan sepupunya yang mewerit-weritkan kulhu itu malam tadi gak diajari Nabi gak disuruh Nabi bidnah lah kira-kira Abu Musa al-Ash'ari anggap enten dengan kulhu yang dibaca saudaranya tadi malam begitu diadukan sama Nabi maksudnya supaya Nabi marah panggil kamu bid'ah kamu gak ada saya suruh begini kenapa bikin begini maksudnya begitu apa yang terjadi kalau Rasulullah s.a.w Nabi menjawab pengaduan Abu Musa al-Ash'ari r.a apa kata Nabi ada sumpahnya Nabi bersumpah demi Allah yang menguasai nyawaku Nabi bersumpah pakai sesungguhnya satu kulhu Allah dibaca saudaramu tadi malam itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran takbir hadis Bukhari ditulis Imam Nawawi kurang apa lagi saya pindah dari Medan tahun 99 98 sudah mulai bolak-balik tahun 99 itu saya diangkat jadi direktur utama LP3I saya pindahlah ke Jakarta karena disini saya sudah direktur wilayah asisten direktur utama disini saya saya naik pangkat pindah ke pondok indah rumah saya di Jakarta pondok indah bukan kaleng kaleng bos karena ada yang mempitnah saya penjilat menjilat SBY mula-mula pindah Jakarta tinggal di kali-kali busuk ngontrak rumah campur tikus kemudian menjilat SBY dapat duit terus sekarang kaya bukan kaleng kaleng bos saya pindah Jakarta tahun 99 SBY belum jadi apa-apa waktu itu betul masih jadi kasdam palestaf angkatan kodam angkatan darat masih kasdam bintang 1 baru itu pun baru pulang dari Bosnia baru dapat bintang 1 waktu 98 1999 dia mungkin masih di Bosnia belum turun jadi kasdam dia kasdam di di Kijaya panglimanya Sutyoso kemudian beliau jadi panglima di Sriwijaya di bintang 2 nya dapatnya di Sriwijaya dimana itu Palembang begitu kenal saya bukan gak kenal pindah sana saya saya tinggalkan kota Medan ini saya pikir sudah hilang ini masalah masalah khilafiyah kecil kecil gini masih juga ada lagi yang sial kuburan ada masjid terus di depan kuburan di sebelah tembok sebelah depan ada kuburan gak mau sholat haram kenapa karena sholat di sebelah tembok ada kuburan berarti nyembah kuburan loko gak sekalian aja ada tiang sholat ngadep nyembah tiang kalau gitu lebih parah lagi ngadep ka'bah nyembah ka'bah gila kuburan itu sudah ada tembok berarti sudah pisah sama dengan WC sudah ada tembok sudah pisah kecuali di sebelah mikrob ada WC sini sholat situ tongkrongannya gitu sudah ada tembok pisah dalam kitab I'ana Tut-Tolibid memisahkan itu dengan tiga cara misalnya kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir di taman makam pahlawan sudah dijawab 400 tahun yang lalu oleh Sayyid Abiba Krisyato dalam kitab I'ana Tut-Tolibid supaya kuburan itu pisah memisahkannya dengan tiga cara pertama dipasang tembok antara orang Islam dengan bukan orang Islam itu sudah dihitung pisah kuburannya atau dibuat jalan sebelah jalan sini orang Islam kuburan sebelah jalan sini kuburan orang yang bukan Islam itu sudah dihitung terpi atau dibuat pared yang paling murah buat pared dong tembok kan mahal jalan mahal pared dibikin pared sebelah pared sini Islam sebelah pared sini tidak Islam sudah dihitung terpisah nah kuburan kalau ada masjid sudah dipasang tembok itu sudah terpisah betul jaman Rasulullah sudah ada jangan bilang tidak ada Rasulullah wafat dikuburan dikuburan di rumah Siti Aisyah kata Nabi ma ma baina baiti wa mimbari raudah min riadil jannah antara rumahku dengan mihrob tempatku sholat kata Nabi itu adalah raudah taman daripada taman syur tiba-tiba Nabi wafat di rumah Nabi itu dikubur Nabi berubah dong dari kuburku kemihrobku adalah taman sur itu lain itu kuburannya Nabi bukan kuburan Nabi aja dari situ kuburan Sayyidina Abu Bakar ada di situ betul kuburan Umar bin Khotob ada di situ betul Umar bin Khotob dengan Sayyidina Abu Bakar bukan Nabi betul apa kita lebih pandai dari sahabat Nabi soal bid'ah dengan sunnah pandian kita apa pandian sahabat Nabi yang nguburkan Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Siti Aisyah Abdullah bin Abbas betul gak mereka menguburkan di situ belum dibatas tembok belum orang sholat masih lihat kekuburan kata Siti Aisyah dibikin tembok supaya orang sholat gak lihat-lihat kuburan Nabi ngelirik-ngelirik begitu ke kuburan Nabi putut tembok kalau lah kuburan dengan masjid itu dekat gitu dihitung haram sholat bid'ah menurut kita orang sekarang kira-kira lebih pandai kita soal agama atau sahabat Nabi zaman Abu Bakar lebih pandai soal agama jawab jawab ini kadang kadang marah juga awak jadinya itu lain ada yang bilang harusnya oh kalau ada kuburan dulu baru ada masjid gak boleh iya baki itu dibangun di kuburan apa namanya masjid Nabi itu dulu bekas kuburan orang-orang kafe baca sejarah Nabi setelah ada masjid gak boleh ada kuburan iya waktu Palestina dikuasi umat Islam halifahnya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sofyan ada ipar Nabi kira-kira orang alim gak kira-kira pandian kita soal agama atau Sayyidina Muawiyah lebih pandai soal agama tanya dulu jawab pandian kita atau pandian Muawiyah Muawiyah bangun masjid di kuburannya Nabi Ibrahim kuburannya Siti Saroh kuburannya Nabi Ishaq disebelah kuburannya Nabi Ya'kob dibikin masjid namanya masjid Al-Khalil masjid Nabi Ibrah Ibrahim situ di masjid kalau begitu haram surat situ menurut siapa menurut guru kami dimana disini kampung apa namanya ini Sukamaju kalau begitu kalah Sayyidina Muawiyah sama gurumu yang disukamaju itu makanya ada duit jalan-jalan pergi ke Palestina lihat masjid Nabi Ibrahim ada kuburan Nabi Ibrahim situ betul 4000 tahun sebelum masjid dibangun sudah ada kuburan kok ceramahnya begini terus ya enggak enak lah tukar lah tukar 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 lain-lain enggak saya kalau ceramah begini sampai pagi enggak habis bahan enggak bahan enggak ini aja saya tuh ngaji di Mekah guru saya orang wahabi salapi mufti Mekah Al-Khaidar itu guru saya saya ngaji sama beliau langsung begini kadang-kadang berdebat juga saya sama dia kadang-kadang menang saya dia kalah juga biasa hidup begitu namanya agama Islam ini luas betul enggak ada yang menguasai sini enggak menguasai sana betul mana ada yang menguasai semua kecuali imam-imam besar kayak imam nawawi imam nawawi manusia iya memang manusia tapi kitab fikih karangan imam nawawi namanya majemuk syarhul muhadrab namanya tebelnya 1,3 meter ayo kalian lihat aja belum pernah apalagi punya apalagi baca di rumah saya saya ukur gini lemari saya itu saya yang buat 1,2 meter lemari saya saya susun kitab majemuk itu tutup tutup 27 jilid 23 habis sisanya terpaksa di belakangnya karena dia 27 jilid itu tulis tangan imam nawawi gak sempet kawin umur 45 beliau wafat nulis saja dalam riwayat 1 hari 8 lembar kitab arab ditulis mati lampu kukunya jadi lampu karomah imam nawawi tiba-tiba kita bilang guru kita disuka maju lebih hebat dari imam nawawi kebanyakan makan getuk kau jam 11 kurang 15 kita lanjut orang islam disebut orang beriman itu paling tinggi pangkatnya kita gak boleh merasa redah kamu jangan merasa hina kamu jangan merasa galau kamu itu derjatnya paling tinggi jika betul kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya kamu itu paling tinggi ini isim tafdil aklauna itu paling tinggi kalau bahasa inggrisnya superlatif apa namanya superlatif sentence good better best bagus lebih bagus paling bagus tinggi tinggi lebih tinggi paling tinggi highest you are in the highest position when you believe in God Allah and the prophet Muhammad jadi kita ini orang islam derjatnya paling you are in the highest position if you do really believe in Allah God almighty and the prophet Muhammad aku kalau bahasa inggris bagus aku gak perlu pakai tag aku it is time to free 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 gak ada itu kamu itu derjatnya paling kalau kamu betul beriman pada Allah dan Rasul kita orang beriman gak datang hari kiamat kalau masih ada satu orang beriman main main la taku musa'ah hatta la yabeku ala wajahil ardi man yakulu Allahu Allah tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada satu orang beriman yang hidup di dunia ini yang mengucap dengan lidahnya Allah 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 sudah gak tahu sholat kata Imam Nawawi dalam syarah muslim ini hadis suhaim muslim dijelaskan oleh Imam Nawawi orang itu gak tahu lagi sholat gak tahu lagi puasa gak tahu lagi zakat gak tahu lagi syariat islam taunya tentang islam cuman ya Allah ya Allah seluruh dunia sudah kapir satu-satunya islam dia tinggalnya di padang Arafah kawan-kawannya nanya apa sih Allah itu Allah itu Tuhan saya dari mana kau tahu ya dulu kakek-kakekku itu kalau kaget ya Allah kalau seneng ya Allah kalau sedih ya Allah jadi kurasa itulah Tuhan cuman seperti itu mutunya imannya dunia tidak kiamat Allah pelihara seluruh bintang langit bumi semesta alam demi menghormati satu orang beriman yang ada di dunia ini tapi begitu dia mati hari itu kata Imam Nawawi hadisnya mengatakan dia mati berantem sama singa dia memelihara kambing waktu itu padang Arafah sudah hijau sungai dimana-mana air mengalir jernih pohon kayu besar-besar rumputnya tebal sekarang belum begitu dia mengangon kambingnya datang singa mau mengambil kambingnya dia berantem luka-luka dia karena lukanya hari itu dia mati hari itu dia mati hari itu juga seluruh alam jagat raya dikiamatkan Allah subhanahu wa ta'ala jijik Allah melihat alam semesta ini kalau tidak ada satu orang beriman di atas dunia ini harga satu orang beriman lebih berharga dari seluruh dunia orang kapir ditambah alam semesta alam jagat raya ini faham jangan kamu merasa hina kata Allah dalam hadis dalam hadis muslim yang lain la taqumusa'ah illa ala syirarin nas kiamat tidak datang kecuali hanya menimpa manusia bejat dan orang-orang kapir saja karena kiamat ini dahsyat syai'un azim sesuatu yang sangat dahsyat ditulis dalam Quran surah al-hajj ayat pertama Quran mengatakan kiamat itu syai'un azim sesuatu yang sangat dahsyat kalau ada gempa bumi gentengnya jatuh-jatuh seorang ibu yang duduk di ruang tamu akan berlari-lari ke kamarnya bukan keluar ke kamarnya ambil anak bayinya dia gendong keluar betul biar kepalanya bocor kena genteng dia tidak akan lari keluar kalau ada gempa dia akan lari ke kamar ambil anaknya tapi hari kiamat terjadi anak yang sedang disusui dibuang oleh ibunya pada saat itu kamu akan lihat gunung copot kamu akan lihat gunung seperti bulu ditiup angin terbang gunung bagaimana gunung bisa terbang karena bumi diputar balik bumi sekarang sedang berputar dengan kecepatan 1600 km per jam kita tidak terasa karena yang mutar Allah betul menggenggot kita tumbuh kita tidak terasa karena yang kerja Allah betul pepaya pentil hijau makanlah kalau tidak mulutmu busuk dibikinnya tiba-tiba besar-besar hijau makan pahit tiba-tiba berubah kulitnya jadi kuning dimakan manis siapa yang meletakkan gula di pepaya itu siapa tidak terasa kalau Allah yang kerja dari mana datangnya 1600 km rata-rata bulat bumi ini 40.000 km sekali putar 24 jam berarti 40.000 km bagi 24 jam hasilnya sama dengan 1600an km per jam dua kali kecepatan kapal terbang kalau itu tiba-tiba di rem mendadak apa yang terjadi ini gunung ini masjid terbang betul Quran dan hadis tidak ada mengatakan bumi direm mendadak gak ada yang ada hadis matahari terbit di timur tenggelam di nanti hari kiamat mau datang tiba-tiba matahari terbit di barat tenggelam di timur berarti kan diputar balik dari muter ke sana tiba-tiba dekat 1600 km per jam 1600 km per jam terjadi tumbuhan 3200 km per jam gunung cabut gunung terbang jangan main-main tidak akan itu terjadi selagi masih ada satu orang yang ber mengucap la ilaha semua la muhammadur rasulullah sekali lagi la ilaha ilallah muhammadur rasulullah gak kiamat maka jangan menghina orang islam siwabul muslim fusuk wa kita luhu kufur menghina orang islam dosa besar membunuhnya dosa paling besar dosa membunuh satu orang islam faka'annama kotalan nasa jami'ah quran mengatakan surah al-ma'idah 32 membunuh satu nyawa orang islam dosanya seperti membunuh 7,6 miliar manusia sederhana sekarang kita orang islam merasa hina karena kita dileceh orang dibully orang udah merasa minder eh orang islam kadal gurun pulang kau ke mekah naik ontah kau kayak nabimu menghina betul ini orang setan setan jangan naik kapal terbang itu yang bikin kapir jangan naik mobil itu yang bikin kapir jangan naik honda sepeda motor itu yang bikin kapir nabimu naik ontah pulang ke mekah menghina kali dia nabimu kita masih naik ontah harganya mahal ontah biasa aja sekarang kok harganya 70 juta ontah sekarang ontah biasa harganya sekarang 70 juta kalau ontah yang dinaikin nabimu ontah merah namanya koswah itu harganya kalau sekarang mersi miliaran harganya itu lebih parah nabi isa nabi isa naik keledai sebesar kambing kita gak menghina memang segitulah adanya betul betul kenapa harus menghina kita mereka primitif dia lupa nabi juga naik burok naik apa naik apa burok burok itu al barku barkun itu kilat kecepatan cahaya sekarang sudah ditulis kata nabi kecepatan cahaya sekali loncat hilang dari pandangan mata set hilang sekarang sudah bisa dihitung kecepatan cahaya adalah semua bilang 300 ribu kilometer per detik burok sekali terbang 300 ribu kilometer per detik manusia baru bisa bikin pesawat tempur terhebat siluman namanya buatan amerika itu 800 meter semua per detik berapa lah 800 meter per detik dibandingkan burok 300 ribu kilometer per nabi naik burok bos manusia baru bisa bikin pesawat kecepatan cahaya itu 300 ribu kilometer per detik sudah bisa sih manusia buat tapi di film namanya film star trek pesawatnya namanya enterprise kalau di di gasnya ready to go dipot gasnya sap merah buntuk pesawat tua sekali dimasukkannya gigi seng hilang dari pandangan mata bisa dipilum kalau nabi muhammad naik burok sekali congklang hilang dari pandangan mata kenyataan sekarang saya tanya mana lebih hebat islam atau bukan makanya jangan merasa minder bos hari ini sangking mindernya kita gak yakin sama agama gak yakin sama islam sama islam pun gak yakin kata nabi itu hadis ada ungkapan yang yang paling populer islam itu tinggi tak ada lebih tinggi dari islam al-islamu ya'lu wala yu'na alai islam itu tinggi tak ada lebih tinggi dari islam inna dina indallah il islam agama yang diridai Allah hanya is tiba-tiba kita ngasih salam sekarang enam agama baru jadi RT salam udah enam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua shalom om om swastiastu namo budaya gak pede sama agamanya loh ini maksudnya supaya toleransi di indonesia itu ada enam agama supaya kita itu toleransi ya kita salam pakai enam agama iya bung karno 20 tahun jadi presiden kurang nasionalis apa bung karno betul gak pendiri partai nasionalis indonesia bung karno presiden pertama 20 tahun salamnya gak ada enam satu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak harto 32 tahun jadi presiden kurang nasionalis apa pak harto tentara tidak ada tentara tidak nasionalis salamnya satu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pidato di PBB ada seperatus agama lebih sedunia ini arto salam cuma satu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu juga kusdur bapak-apak habibi kusdur ditambah lagi bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal wa ni'mah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sadiqalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kusdur kiai jadi presiden tidak ada satupun orang mengatakan kusdur itu kearap-arapan tidak ada kenapa? karena PKI belum berani nongol waktu itu tiba-tiba sekarang enam agama padahal assalamualaikum itu hadis nabi riwayat imam bukhari dalam kitab buluhul maram siapa memberikan salam assalamualaikum dapat sepuluh pahala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat tiga puluh pahala memberi salam hukumnya sunat menjawab salam hukumnya wa mulai besok beri salam satu saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita kutip duit kita mau bangun menara menara bid'ah kalau soal bid'ah atap masjid pun bid'ah zaman nabi gak ada atapnya masjid betul kalau hujan banjir masjid basah zaman nabi cuma pelepah-pelepah korma jadi pasang gitu supaya jangan kena panas kalau hujan basah kuyub semua jadi kenapa kalian pasang atap di masjid biarkanlah wocor biar hebat kau kau bikin kerami kau bikin pula karpet nabi solat seumur hidup di atas tanah betul jadi bikin menara bid'ah bikin atap masjid oh itu lain itu lain yang cocoknya orang-orang kayak gini dikeriting rambutnya kita bantu aja menara perlu supaya azam didengar oleh semua orang sekampung ini betul Alhamdulillah masjid ini sudah 6 sob subuh saya mau pulang saya besok masjid ini 10 sob subuh ini anak-anak kecil-kecil anak muda ini suruh ke masjid semua kapan lagi kalian mau ke masjid kami sudah tua sebentar lagi kami mati nah sekarang siapkan bakulnya jalan terus cepat jalan lama-lama gak boleh jalan sendiri mesti ada yang bawa semua wajib memberi memberi gak memberi masukkan tanganmu ke bakul kalau kebanyakan boleh ambil baliknya masukkan 100 pulang 50 saya jangan masuk 50 pulang 200 mulai salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wabilhadir rasulillah tawassalna bibismillah wabilhadir rasulillah wakullimu jahidin lalib ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salim al-umma minal afati wal-nikmah ilahi salim al-umma minal afati wal-nikmah wa minham wa minham wa minham al-umma 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 Tawassal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Tawassal Nabi Bismillah Wa bilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidillillah Bi ahlil badriya Allah Salatullah, Salamullah Ala Tawassal Nabi Bismillah Salatullah, Salamullah Ala Yasi Habibillah Salatullah, Salamullah Salatullah, Salamullah